Chatterpillar IDF D9 adalah bulldozer lapis baja yang digunakan oleh pasukan pertahanan Israel. Bulldozer tersebut pertama kali diperkenalkan pada tahun 1954, dan dengan cepat menemukan jalannya ke teknik sipil di Israel. Dan dari sana ia direkrut untuk dinas militer oleh pasukan pertahanan Israel. D9 banyak dimodifikasi oleh Angkatan Pertahanan Israel untuk meningkatkan kemampuan bertahan hidup bulldozer di lingkungan yang tidak bersahabat dan memungkinkannya menahan serangan berat sehingga membuatnya cocok untuk penggunaan teknik tempur militer. Modifikasi utama IDF adalah pemasangan kit pelindung kendaraan khusus yang memberikan perlindungan lapis baja pada sistem mekanis. Dan ke kabin operator, operator dan komandan dilindungi di dalam kabin lapis baja dengan jendela kaca anti peluru untuk melindungi dari bom, senapan mesin, dan tembakan penembak J2. Pada tahun 2015, D9R ditingkatkan dengan Slut Armor untuk memberikan kendaraan perlindungan lebih banyak terhadap granat anti tank yang banyak digunakan oleh dalam konflik sebelumnya. Paket lapis baja yang dipasang menambah sekitar 15 ton tambahan 17 ton pada bobot lini produksi D9. Dalam beberapa kasus bulldozer telah dilengkapi dengan senapan mesin dan peluncur granat. Israel menggunakan bulldozer ini untuk berbagai macam tugas teknik tempur seperti pekerjaan tanah, memasang penghalang pasir, membangun benteng, menggali pasir, dan menyelamatkan kendaraan tempur lapis baja yang terjebak atau rusak. Pengepungan kota Gaza dimulai pada tanggal 2 November 2023 ketika pasukan pertahanan Israel mengepung kota Gaza pengepungan adalah bagian dari invasi Israel yang sedang berlangsung hingga detik ini di jalur Gaza yang merupakan serangan balik terhadap serangan Hamas di tahun 2023 terhadap Israel dengan dimulainya perang di Gaza. Perusahaan teknik IDF diputuskan untuk secara ekstensif merekrut pengemudi bulldozer berpengalaman dari formasi cadangan yang akan bertugas di barisan pasangan bulldozer. D9 menegakkan divisi tempur yang bermanuver di jalur Gaza. Bulldozer D9 memainkan peran penting dalam pertempuran di jalur Gaza mereka digunakan untuk serangan militer dan untuk membersihkan rute bagi pasukan darat untuk bermanuver dan untuk menghancurkan rumah-rumah saat berperang menyusul serangkaian insiden di mana 4 tank dihancurkan oleh muatan berat di bagian bawah tank yang berisi lebih dari 100 kg bahan peledak. Penggunaan D9 ditingkatkan untuk menembus perangkat peledak improvisasi yang aman karena tank-tank Israel tersebut dan menyerap muatan berat di perut tanpa kerusakan yang berarti. Dan tanpa kerugian taktik ini dijelaskan oleh seorang perwira tinggi IDF dalam perang di jalur Gaza Caterpillar D9, sebuah bulldozer besar telah menjadi alat utama bagi pasukan pertahanan Israel dalam upaya mereka melakukan operasi militer dan kontraterorisme di Gaza. Bulldozer ini dioperasikan oleh pasukan terlatih dari korps teknik tempur yang bergerak cepat untuk merespons setiap ancaman di lapangan. Di tengah konflik yang berkepanjangan, D9 telah membuktikan kemampuannya yang luar biasa. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, bulldozer ini dengan mudah dapat menghancurkan infrastruktur dan bangunan yang dianggap menyembunyikan kegiatan teroris. Tentara yang mengoperasikannya bekerja dengan profesionalisme tinggi, bertindak cepat untuk melindungi rekan-rekan mereka dan penduduk sipil. Sebelum kemunculan D9, operasi militer di Gaza seringkali menyebabkan korban jiwa yang sangat banyak. Namun, dengan kemampuan bulldozer ini untuk menetralisir ancaman perangkat peledak improviasi dan mengekspos terowongan teroris, pasukan IDF dapat mengurangi risiko bagi pasukan mereka. Meskipun demikian, penggunaan D9 di Gaza tidak luput dari kontroversi. Organisasi Hak Asasi Manusia telah melaporkan bahwa ribuan rumah telah dihancurkan selama operasi, termasuk rumah-rumah yang diduga digunakan untuk aktivitas teroris. Dampak terhadap penduduk sipil ini terus menjadi perhatian bagi banyak pihak yang terlibat dalam konflik di wilayah tersebut. Selain digunakan untuk menghancurkan infrastruktur dan bangunan yang diduga dimanfaatkan, Caterpillar D9 juga berperan sebagai tembok pelindung bergerak bagi pasukan infanteri IDF pada awal operasi militer di sana. Namun, kerentanan bulldozer ini terhadap serangan menjadi perhatian serius setelah salah satu D9 terkena rudal anti-tank, melukai sang operator. Insiden tersebut mendorong IDF untuk mengambil langkah lebih lanjut guna melindungi bulldozer-bulldozer D9 yang beroperasi pada kampanye saat ini. Sebagian besar dari mereka pun dilengkapi dengan pelindung tambahan, mengurung dan melindungi awak serta komponen utama mesin. Bulldozer D9 tanpa lapis baja digunakan dalam Perang Sinai 1956, Perang Enam Hari 1967, Perang Yom Kippur 1973, dan Perang Lebanon 1982. Selama Perang Yom Kippur, Bulldozer D9 membuka rute bagi pasukan Israel, membersihkan ranjau darat dan penghalang anti-tank lainnya. Di front selatan, D9 menarik jembatan dan menerobos peralatan serta membantu Jenderal Ariel Sharon menyeberangi terusan Suez dan menentukan perang dengan Mesir. D9 menghancurkan penghalang pasir di sekitar kanal dan membersihkan ranjau di dekatnya. Di front utara, D9 adalah kendaraan bermotor pertama yang mencapai puncak Gunung Hermon karena membuka jalan bagi korps teknik IDF, Brigade Golani, dan Brigade Pasukan Terjun Payung untuk mengklaim puncak tersebut dan mencegahnya jatuh ke tangan suriah. Selama Perang Lebanon tahun 1982, D9 digunakan untuk menerobos dan membuka jalan melalui pegunungan dan ladang di lanskap pegunungan di Lebanon Selatan. D9 juga membersihkan ladang ranjau dan bahan peledak di perut yang dipasang di rute utama oleh tentara suriah dan pemberontak Palestina. Karena D9 berfungsi sebagai peralatan garis depan, IDF mengembangkan perlengkapan lapis baja untuk melindungi nyawa tentara yang mengoperasikannya. Di sela-sela perang, Buldoser D9 digunakan dalam pekerjaan tanah, membangun benteng, membuka rute, dan membersihkan bahan peledak. Pada akhir tahun 1980-an, baju besi buatan Israel dipasang pada Buldoser D9L yang digunakan IDF. Perlengkapan lapis baja yang ditingkatkan dirancang dan dipasang pada Buldoser D9N selama tahun 1990-an. Pada awal tahun 2000-an, D9R baru memasuki layanan IDF, dilengkapi dengan lapis baja generasi baru yang dirancang oleh Masya IDF Pusat Pemulihan dan Pemeliharaan, Israel Aerospace Industries. Karena meningkatnya ancaman roket anti-tank dan rudal anti-tank bermuatan berbentuk, IDF memperkenalkan pada tahun 2005 sebuah pelindung selat yang dipasang dalam jumlah besar pada Dozer IDF D9R pada tahun 2006. Pelindung selat tersebut terbukti efektif. Efektif dan menyelamatkan nyawa, pengembang dan pemasangnya memenangkan penghargaan Komando Darat IDF. IDF juga mengoperasikan Buldoser Lapis Baja D9N, yang dikendalikan dari jarak jauh, yang disebut Ra'am Hasyacar yang sering disalahartikan sebagai Petir Hitam. Buldoser yang dikendalikan dari jarak jauh telah digunakan untuk membersihkan Ranjau. Mereka digunakan dalam Perang Lebanon II pada tahun 2006 dan Perang Gaza, 2008-2009. Buldoser D9R Lapis Baja mengambil bagian dalam upaya pemadaman kebakaran hutan Gunung Carmel tahun 2010. Buldoser Lapis Baja membuka rute bagi truk pemadam kebakaran dan petugas pemadam kebakaran ke jantung api. Mereka juga membuat sekat bakar dengan membersihkan semak-semak dan meninggikan penghalang tanah untuk mencegah penyebaran api. Mereka juga membantu memadamkan api dengan menguburnya di tanah dan tanah. Saat manuver darat dimulai, D9 kembali memainkan peran krusial. Buldoser-buldoser ini bergerak di depan pasukan, meratakan jalan dan membersihkan sumbu pergerakan pasukan Israel. Dengan kekuatan cengkeraman yang dapat menghancurkan aspal, D9 mampu membersihkan jalan dari muatan permukaan, sekaligus meruntuhkan infrastruktur dan bangunan yang dicurigai sebagai sarang. Saya harap Anda menikmati episode ini dan untuk memastikan Anda tidak melewatkan video yang akan datang, pastikan Anda berlangganan saluran ini dan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!